Ya kalau sudah lihat kalender, pasti bisa ancar-ancar dari kalender itu. Kalau saya hitung lagi, pasti butuh waktu. Tapi secara umum bagi yang bersyow anjing, ya silahkan. Di tahun ini, rata-rata waktu yang disediakan itu cukup bagus, sampai bagus sekali. Jadi nggak ada yang terlalu jelek. Gini Mas Kang, ada dua ternyata. Avan sama Ervina, suami istri. Oke, oke. Yang Avan, dia lahirnya tanggal 30. 30? Bulan 6. Tahunnya ada? Tahun 82. Si anjing ya? Betul. Jamnya ada? Jam 19, jam 7 malam. Oke, yang ingin ditanyakan, satu lagi ya? Ada, si Ervina, istrinya Mas Kang. Oke. Ervina lahirnya tanggal 13, bulan 11, tahun 88. Sionaga, jamnya? Jam 2 lewat 50 subuh. Ini biasanya pada ketakutan. Ya, pertanyaannya dulu deh. Ini sekedar info aja, anaknya Sio Monyet dan juga Sio Babi. Nah, ini mau nanya Mas Kang. Jadi, si Pak Avan ini udah beli kalender, udah beli bukunya Pak Kang. Rencana? Mau pindah rumah tanggal 28 Agustus. Bagus nggak Mas Kang? Ya, kalau sudah lihat kalender, pasti bisa ancak-ancak dari kalender itu. Kalau saya hitung lagi, pasti butuh waktu. Tapi secara umum bagi yang bersio anjing, ya silahkan. Di tahun ini, rata-rata waktu yang disediakan itu cukup bagus, sampai bagus sekali. Jadi, nggak ada yang terlalu jelek atau bagaimana. Jadi, pemakaian kalender itu bisa dipakai juga, gitu. Bisa untuk menentukan tanggal untuk renovasinya. Ah, oke. Tanyanya untuk tanggal renovasi aja? Ini tadi ada lanjutannya dari si Ervina. Mas kan 28 Agustus atau 21 September? Karena saya nggak paham baca buku dan kalendernya. Lah, kok nggak paham. Itu kan ada caranya. Jadi, mau pindah rumah tanggal 28 Agustus. Bagus apa nggak? Tapi kemudian ditanya lagi Mas Kang. 28 Agustus atau 21 September nih bagusnya? Karena sebenarnya dari Ervina sendiri, ini nggak paham baca buku dan juga kalendernya. Nah, gitu. Waduh, disuruh hitung sekarang? Kenapa tuh Mas Kang? Kebutan. Nah, kebut-kebutan saya jadinya. Iya, ini juga sambil nunggu ya. Ini Mas Kang, berarti langsung hitung di sekarang ini juga Mas Kang? Saya kayaknya nggak bisa deh karena butuh waktu ini. Tapi secara umum itu, tadi saya lihat tanggal 28 masih oke sih. Harusnya ya. Saya ngitung cepat loh, tapi lebih baik. dipelajari lagi kalendernya. Harusnya bisa dipakai. Sayang sekali udah beli tapi nggak dipakai kan? Di situ jelas kok cara pakainya. ya, tapi tanggal 28 masih oke. Oke, tanggal 28 masih oke. Ini untuk Pak Afan dan juga Ervina kalau mau pindah rumah. Pokoknya di tahun macan air ini, si anjing aman ya Mas Kang ya? Masih aman, betul. Masih aman, oke. Lanjut lagi, Mas Deta. Ada siapa nih? 82 lagi Mas Kang, tahun 82 lagi Mas Kang. Dari A.P.U. Tanggilnya apa nih? A.P.U. A.P.U. A.P.I.U. Oke, cowok-cowok cewek? Cowok-ceweknya nah ini dia Mas Kang. Nggak tahu nih Mas Kang. Menurut Mas Kang, cowok cewek. Nggak apa-apa, coba lihat. Nggak apa-apa, coba lihat. Banyaknya global atau nggak? Coba. Tanggal lahirnya 21 Mei tahun 82. Jamnya jam 5 pagi Mas Kang. Oke, yang ingin ditanyakan? Bisnis dan jodoh di tahun ini Mas Kang. Gimana? Oke, bisnis dan jodoh. Bisnis yang terbaik bagi A.P.U. Adalah bisnis yang bergerak di bidang berunsur air dominan. Jadi bagi A.P.U. itu khususnya air. Yang lainnya tidak terlalu cocok. Ya, jadi kalau selama ini udah cobain segala bisnis, belum berhasil juga, ya mungkin harus fokus di bisnis airnya. Oke. Ya, unsur air itu banyak sekali contohnya. Termasuk penyiar radio adalah unsur air. Tapi ada elemen sisipan di unsur tanahnya. Ya, jadi air itu semua bidang seni. Air itu adalah bidang seni ya Mas Kang ya. Saya cocok nggak di air? Aduh, jangan dijawab Mas Kang. Nanti ternyata jawabannya. Nanti aja di Kipence ya. Untuk jodoh Mas Kang. Ya, jadi air itu semua yang cairan juga ya. Untuk jodoh. Ada lagi A.P.U. yang tadi, apa ya? Jodoh. 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 Nah, jodoh harusnya itu mudah sekali berkenalan di tahun ini. Ya. Kecuali, nah kalau A.P.U. ini cowok apa cewek? Kalau cewek, maka harus, apa ya? Memantau ya, melihat diri sendiri. Apakah A.P.U. ini orangnya sangat dominan atau enggak gitu. Jadi, ya tentu aja kalau cowok nggak suka kalau yang cewek dominan sekali. Gitu ya, mungkin itu yang harus diperhatikan. Tapi secara garis besar, A.P.U. ini orang yang pertemanannya sangat luas. Temannya banyak sekali ya. Jadi, harusnya nggak susah untuk kenalan. Aman. Untuk A.P.U. ini aman ya. Pertanyaannya itu aja Mas Kang. Dua dulu aja Mas Kang. Sip. Lanjut. Lanjut ya, ini sambil, sebelum kita lanjut, mau ngingetin juga nih untuk sahabat Sonora yang mungkin baru join. Nah, ini Sesa nanti mengundang sahabat Sonora yang bersio anjing, yang ingin konsultasi langsung ke Mas Kang, nanti boleh send request aja di live Instagram ini, nanti Sesa bantu accept untuk bisa langsung konsultasi ke Mas Kang ya. Tapi yang bersio anjing dulu nih, karena topik hari ini adalah kita ngebahas tentang sio anjing ya Mas Kang ya. Karena banyak Mas Kang di luar sio anjing ini kadang suka join gitu ya. Lanjut. Ada dari Nasriati, Mas Kang. Oke. Ini cewek, kayaknya sih cewek kayaknya. Tanggal lahirnya 20 Juni. 20 Juni. Tahun 82. Oke. Jamnya? Jam 19, Mas Kang. Ya, silahkan. Pertanyaannya apa? Handicapnya apa? Warna bajunya apa, Mas Kang? Handicap nomor satu buat... Tadi namanya siapa? Nasriati. Nasriani. Nasriani ini adalah sering gonta ganti keputusan. Nah, kita harus mengambil keputusan itu enggak mantep. Ya, suka enggak yakin. Jelas sih ya. Ya, begitu juga dengan prinsip hidupnya. Jadi lebih mudah untuk ikutan teman-temannya. Ya, jadi sepanjang waktu, mungkin dari lahir, sukanya itu jadi ngikutin orang. Ya. Suka disetir sama pendapat orang lain. Nah, ini yang harus benar-benar diperbaiki. Bukan hanya di tahun ini. Gitu. Ya, jadi mulai dari tahun sekarang. Ada revisi ini, Mas Kang, dari Nasriatinya. Ya. Ternyata jam 9 malam, bukan 19. Pertama tadi dikulih 19, jadi ternyata jam 9 malam. Tadi baru direvisi. Jam 9 malam. Iya. Kenapa tuh, Mas Kang? Beda lagi enggak nih? Masih sama, malah lebih, ya lebih enggak enakan sama orang lain. Ya, jadi udah ditambah prinsipnya enggak kuat, sangat demen, nyenengin hati orang lain. Ya, berkorban buat orang lain. Nah, ini orang yang namanya Nasriati, itu orang yang sangat baik, ya. Rela berkorban buat orang lain, rela untuk ngapain aja buat nolongin orang terdekatnya. Temennya. Gitu. Tapi mengorbankan diri sendiri. Karena enggak tahu batas kapan berhenti untuk nolong orang, kapan harus egois juga buat diri sendiri. Ya, jadi ini kebaikan yang kebablasan. Yoh, kebaikan yang kebablasan. Oke, Mas Kang. Itu tadi untuk handicap? Itu handicap-nya, ya. Jadi harus mulai dari sekarang, tolong pakai baju warna hijau. Ya, jadi mulai dari tahun ini sampai seterusnya, Nasriati harus bisa berprinsip. Ya, bisa lebih yakin sama keputusannya. Dan satu lagi, enggak boleh terlalu lelah, terlalu capek, ya. Harus banyak healing, harus banyak me-time. Harus banyak healing. Jadi harus nanti kalau udah kumpul-kumpul, harus punya waktu sendiri untuk merefleksikan apa yang sudah dijalankan. Oke, itu pentingnya, Nasriati. Ya, udah dijawab semua nih ya, Mas Kang, ya. Sudah ya. Lanjut. Ada lagi, Mas Deta? Yang di luar dari CEO Anji, apakah ada? Ada kelinci? Nah, ada yang kelinci, Mas Kang. Boleh ya, Mas Kang, ya. Iya, Mas Kang, ya. Tuh, udah mumpung lagi join. Sambil nunggu Mas Deta sharing juga ini pertanyaannya apa, sambil ingatnya juga yang baru join. Kalau ada dari Anda yang bersio anjing, yang pengen konsul langsung ke Mas Kang, boleh di, ini ya, apa namanya, di invite, invite untuk bisa ikutan live Instagram di sore hari ini. Nanti langsung aja di-request, nanti saya accept-in ya, jadi langsung ngomong sama Mas Kang, kapan lagi gitu kan, ngomong sama Mas Kang, langsung konsultasi gitu. Lanjut, Mas Kang. Oke. CEO kelinci. Iya. Dari Michelle. CEO kelinci. Michelle, tanda lainnya. Betul. 13 Desember, tahun 99. Betul, ini kelinci, jamnya? Jam 9.45 pagi, Mas Kang. Oke. Pertanyaannya, Mas Kang, kalau bisnis produk perawatan kulit, kecantikan seperti serum, masker, wajah, bagus nggak nih? Jalanin, Michelle. Wih, on the right track ya, berarti ya? Ya, jadi di tahun ini, jangan buang waktu, bisnisnya pun sudah cocok, ya. Jadi kalau di serum, di obat kecantikan, obat kosmetik, itu ada di unsur air. Dan Michelle, itu kecocokannya cukup baik. Outro. Oh. ша. Ili. Sh kort. Amin. Terima kasih.